Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukur lillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd Bapak-bapak dan ibu sekalian, Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat berjumpa kembali untuk melakukan kajian terutama putusan tarjih yang terakhir yaitu munas tarjih ke-31 tahun 2020, tepatnya November-Desember 2020 yang lalu ya sebagaimana sudah kita jelaskan kenapa munasnya sampai dua bulan karena dilaksanakan secara daring atau secara online sehingga pelaksanaannya hanya dilakukan pada setiap weekend setiap Sabtu ahad, Sabtu pagi sampai ahad siang malamnya tidak ada acara sehingga otomatis dilakukan secara berseri setiap satu ahad sampai empat kali Sabtu ahad dan Alhamdulillah itu berjalan dengan lancar sehingga menghasilkan beberapa keputusan salah satunya adalah tentang penetapan baru kriteria awal waktu subuh ya pada-pada pertemuan yang lalu, pada hari selasa yang lalu sudah kita bahas tentang dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus yaitu menetapkan waktu subuh yang bersifat umum adalah penetapan waktu-waktu sholat seperti surat Al-Israhiat 78 hakimis sholat al-77 atau 78 hakimis sholat al-idulu kisham si'ilah ghasakil lail wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuta atau ayat yang lain inna sholata qanat al-mu'minina kitaban mawkut nah setelah itu kemudian hadis-hadis nabi yang lebih menjelaskan durasi waktu sholatnya mulai sholat isya sampai sholat subuh atau mulai subuh sampai isya durasi waktu sholatnya sudah diatur sedemikian rupa dan semuanya itu dikaitkan dengan kondisi alam atau fenomena alam terutama adalah fenomena perjalanan matahari atau bumi mengitari matahari tapi dari sudut pandang bumi ya sepertinya matahari mengitari bumi kalau kita lihat dari sudut pandang bumi nah dari situlah kemudian kita tahu bagaimana waktu-waktu sholat sehingga kalau bisa kita katakan bahwa agama islam ini agama yang sangat ilmiah didasarkan kepada data-data konkret data-data ilmiah dan itu kitab al-quran dan al-hadis sudah membahasnya dari sekian ratus tahun yang lalu ya tepatnya seribu lima ratus tahun yang lalu sebagai contohnya tadi adalah bagaimana hadis Aisyah hadis Aisyah radiyallahu anha yang menyebutkan bahwa Nabi melaksanakan sholat sholat subuh begitu juga para ibu, para wanita ikut melaksanakan sholat subuh bersama Nabi dan ketika mereka pulang dari masjid menabawi situasi masih gelap sehingga tidak bisa dikenali siapa satu dengan yang lain minat taglis atau bigolas minal ghalas karena gelapnya waktu setelah sholat subuh artinya memang waktu subuh itu di awal waktu adalah di saat matahari masih jauh di bawah di bawah ufuk yang kriterianya nanti bisa kita lihat antara 20 19 18 17 bahkan ada yang sampai 12 derajat di bawah ufuk jadi varianya sangat banyak tapi Muhammadiyah mengambil yang mana nantinya setelah kita lihat dari mayoritas para ahli yang dikumpulkan oleh majlis tarje ada 29 ulama ahli ilmu falak yang varianya antara 16 sampai 20 derajat tapi yang terbanyak adalah 18 begitu juga hasil penelitian akhir dari pusat yang pertama adalah pastron pusat astronomi pusat studi astronomi dari Universitas Ahmad Dahlan kemudian Observatorium Ilmu Falak dari UNSU dan juga ISRN dari OHAMK ketika-tikanya merekomendasikan 18 derajat atau lebih kecil dari 18 derajat nah itu yang sudah kita bahas pada hari Selasa yang lalu maka pada hari ini kita masuk kepada kriteria waktu subuh menurut beberapa tokoh yang masih tarje mengumpulkan ada 29 tokoh tokoh yang pertama adalah Jabir Al-Battani beliau menetapkan yaitu 18 derajat kemudian yang kedua Al-Kushar Al-Jili yaitu juga 18 derajat Abdurrahman As-Sufi juga 18 derajat Buraihan Al-Biruni juga bahkan beliau ada 18 derajat untuk waktu syak dan 17 derajat untuk waktu subuh tetapi beliau juga menetapkan menginformasikan bahwa ada pendapat yang lebih kuat yaitu waktu syafak wajar itu adalah 18 derajat dan yang kelima adalah Azarkoli itu juga menetapkan 18 derajat yang menekuni Falakpat Roswa Darsono nyambung ini Al-Tusi juga punya pandangan bahwa waktu Fajar posisinya 18 derajat jadi ini banyak sekali yang yang mempunyai pendapat 18 atau 17 nah ini kalau yang satu ini yaitu Mu'ayyidin Al-Urdi ini seorang yang hidup pada tahun 1266 menulis buku kitab Al-Hay'ah kitab Al-Hay'ah beliau menetapkan juga bahwa waktu Fajar atau Senja waktu Fajar itu waktu subuh Senja itu berarti waktu Isya' didapati ketika kedalaman matahari dari ufuk sejauh 18 derajat atau ada yang menyatakan 19 derajat ya artinya kalau itu waktu Isya' maka durasi waktu Isya' itu memang terus sampai kebawah kan sampai Nisful Lail sampai tengah malam sampai tengah malam sehingga mungkin ada yang menetapkan awalnya tidak 18 tapi malah 19 atau 20 itu untuk Isya' sedangkan waktu fajar waktu fajar lebih kepada 18 atau mungkin kurang dari itu kemudian ada Al-Hasan bin Ali Al-Marakusi ini ini juga seorang ahli falak dari Maroko dari Al-Magribi beliau menetapkan atau standar waktu fajar dalam kitab manuskripnya yang berjudul jami' al-mabadi wa gayat fi ilmi mikot ada dua varian standar waktu fajar yaitu antara 20 derajat dan 16 derajat jadi artinya itu ada durasi dari 20 sampai 16 itu dalam kitab jami' al-mabadi wa gayat fi ilmi al-mikot ada pun salinan naskah yang menetapkan waktu fajar 20 derajat di bawah ufuk setidaknya ada dua salinan naskah jadi memang yang menetapkan 20 ini juga ada marociknya dari dari kitab ini ya termasuk juga naskah yang ditemukan di Paris pada nomor 200 2507 jadi ini berpandangan 20 derajat seperti yang sekarang dipegangi oleh Kementerian Agama atau yang selama ini kita laksanakan waktu subuh yaitu dalam posisi 20 derajat tapi ya itulah yang kemudian diteliti ulang oleh para ahli kita misalnya Profesor Tono Saksono dari OHAMK kemudian dari Pusat Astronomi UAD dan UMSU Sumatra Utara yang memandang bahwa 20 derajat itu terlalu rendah sehingga dianggap terlalu malam sehingga kemudian kalau UAD itu memandang bahwa tidak 18 derajat lebih kecil dari 18 derajat begitu juga yang Pak Tono bisa 16 bisa 15 tapi kemudian majlis mengambil keputusan yang 18 karena ini para ulama banyak menetapkan kriteria 18 derajat nah Ibnu Syatir ini Ibnu Syatir disebutkan disini menetapkan bahwa waktu subuh selamanya tidak lebih dari 20 derajat dan tidak kurang dari 18 derajat di bawah ufuk artinya ukuran 19 derajat merupakan standar ideal ini menurut Ibnu Syatir nah ini kemudian banyak dipegangi oleh ulama dan menteri urusan keagamaan dan wakaf dari negara Mesir maka Mesir itu menetapkan waktu subuh itu 19 derajat di bawah ufuk kemudian yang lainnya yang lainnya ini juga 19 derajat ya yaitu Jamaluddin Almardini Jamaluddin Almardini mengurekan bentuk dan warna fajar dan syafak serta standar yang digunakan menurutnya fajar adalah awan putih yang menyebar di penjuru ufuk timur yang muncul sesudah tengah malam sedangkan posisi di bawah ufuk adalah kedalamannya 19 derajat baik syafak maupun fajar keduanya terjadi akibat hamburan atmosfer di langit jadi kalau syafak itu waktu sore yaitu waktu isya tapi kalau fajar waktu pagi jadi ada awan putih atau kelihatan terang di waktu pagi fajar atau hilangnya mega merah di waktu sore itu namanya syafak nah al-mardini mengemukakan sejumlah informasi dan pendapat ahli tentang standar isya dan subuh melalui berbagai sumber diantaranya dia menginformasikan ada pendapat yang menyatakan sudut fajar dan isya keduanya adalah sama yaitu 17 derajat tapi tadi menyebut ada 19 derajat juga jadi artinya ada varian-varian tapi juga ada yang berpendapat 18 derajat ini juga dari beliau juga sementara tokoh-tokoh belakangan mutakhirin menetapkan sudut fajar adalah 20 derajat sedangkan sudut isya adalah 16 derajat jadi ini memang apa namanya variatif sekali pendapat para ahli yang untuk melihat waktu fajar maupun waktu syafak waktu isya akan tetapi jamaluddin al-mardini tidak menguatkan pendapat ini alasannya karena isfar terjadi di sesudah sudut 18 derajat bahkan sampai sesudah sudut atau posisi ya 15 derajat yaitu sesudah ukuran 13 derajat atau 12 derajat ini berarti lebih lebih akhir lagi lebih terang lagi ada pun pendapat yang terakhir di kemukan jamaluddin adalah 18 derajat untuk sudut fajar dan 17 derajat untuk sudut isya artinya untuk posisi posisi derajat waktu isya jadi ini apa namanya kalau kita lihat keseluruhannya ada yang sampai tertinggi yaitu minus 12 derajat tapi yang terendah adalah 20 derajat yang lebih dari 20 kelihatannya tidak ada jadi artinya varian antara 12 sampai 20 derajat mungkin yang dipakai oleh madhab Hanafi itu menggunakan yang 12 derajat itu sehingga subuh mereka sudah sangat siang atau sudah sangat terang tetapi masih di bawah ufuk matahari belum terbit ini semuanya seperti itu antara 17 sampai 19 tapi tadi ada yang 12 yang lebih kecil sehingga dalam apa namanya hasil penelitian dari pastron UAD dan juga dari OHAMK itu memang menyatakan lebih kecil daripada 18 atau 17 derajat artinya lebih tinggi artinya subuh itu seharusnya tidak dilakukan pada saat pada posisi 20 derajat harus lebih tinggi dari itu maka kemudian majelis tarje berpandangan atau menetapkan 18 derajat karena banyaknya pendapat-pendapat tentu pendapat-pendapat yang dikemukakan tadi kemudian dihitung menentukan waktu sholat awal waktu sholat itu ada hitungan-hitungannya saya sendiri sudah lama tidak menekuni tapi sebenarnya kalau dibaca tiap hari dipraktekan itu tidak terlalu sulit sebenarnya tidak terlalu sulit nanti ada data ini data A data B kemudian dihitung tentang bujurnya tentang lintangnya tentang azimutnya dan sebagainya kemudian dihitung yang lainnya posisi matahari dan seterusnya maka nanti akan diketahui bahwa subuh hari ini akan jatuh pada jam sekian sekian menit sekian detik nah itu apa namanya ada rumus-rumus untuk menghitung waktu subuh atau waktu-waktu sholat yang lainnya jadi semua itu sudah ada hitungannya setelah di kaji dari tanda-tanda yang diberikan oleh Nabi salallahu salam di dalam hadis-hadis Nabi dan juga dikaji ditafsirkan oleh para ahli oleh para ahli nah kita lewati saja karena masih banyak ini pendapatnya pendapat-pendapat para ahli ini tadi kalau kita lihat variannya antara paling minim itu 12 derajat paling rendah adalah 20 derajat ini ini ada tabelnya nah sekarang kalau di UHAMK ada pusat studi namanya Islamic Science Research Network ini dipimpin oleh Pak Profesor Tono Saksono ini kalau kita lihat simpulannya gimana kita lihat simpulannya saja ini kan ada gambar-gambarnya ini ya bagaimana posisi di Depok nanti kalau yang Jogja bagaimana di Kulon Progo atas tentunya gimana dilihat posisinya kita kita langsung saja lihat simpulannya karena kita bukan ahli ilmu ini ya ini ada metodologinya juga kalau yang ahli astronomi matematika nanti bisa dipelajari langsung di HPT jelitiga itu ada apa namanya tata cara menghitungnya ada tata cara menghitungnya untuk menetapkan awal waktu sholat supaya kita ketika apa namanya melaksanakan sholat atau juga melaksanakan puasa itu tidak menyimpang dari yang semestinya nah ini ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh ISRN dari UMK itu ya ya kalau dibaca semuanya satu penelitian saja enggak cukup nah ini ini melakukan riset cukup lama bahkan sudah dilakukan tahun sebelum tahun 2010 disini disebutkan ada yang minus 13 derajat disebutkan disini Fajar Sotik muncul saat matahari berada minus 13 derajat kecuali Malaysia yang telah merubah subuh menjadi minus 18 derajat kemudian Indonesia Singapura Brunei Indonesia tentu kementerian agama menggunakan minus 20 derajat untuk subuh dan minus 18 derajat untuk insya jadi tampaknya ketepan waktu subuh dan insya di Indonesia dan wilayah Indonesia harus segera dikoreksi ini pendapat dari ISN dari UHAMK di samping UHAMK juga menyebutkan data-data dari UMULKURO dan sebagainya kemudian kalau dari UMSU hampir sama juga bahkan disebutkan lebih kecil daripada 13 derajat kalau tidak salah begitu kesimpulannya langsung kesimpulan jadi terdapat kecenderungan waktu subuh tidak terjadi pada minus 20 atau 18 derajat subuh terjadi pada derajat yang lebih kecil nah ini kesimpulan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara begitu juga UHAMK hampir sama semuanya terjadi pada derajat lebih kecil dari 18 derajat terkait kesimpulan yang akan diputuskan tim perumus ketiga waktu subuh menyerahkan sepenuhnya kepada Munas jadi Munas kemudian mengambil kesimpulan untuk sementara yaitu 18 derajat jadi inilah apa namanya hasil kajian dari tim yang kemudian juga di apa namanya dibandingkan dengan pendapat-pendapat para ulama yang tadi disebutkan ada hampir 20 ulama masa klasik kontemporer termasuk kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh tiga pusat falak baik di OAD OHAMK maupun di OMSU akhirnya kemudian majlis berpandangan untuk subuh ini terutama memang hanya ditapkan untuk subuhnya yang isyaknya tidak dibahas yang isyaknya tidak dibahas ini saya kira bapak ibu sekalian jadi itulah kenapa kemudian majlis tarjih berpandangan bahwa subuh diuntur 8 menit karena dengan posisi 18 derajat di bawah ufuk dari sebelumnya 20 derajat di bawah ufuk berdasarkan ketetapan dari kementerian agama dan mungkin beberapa beberapa negara di Asia Tenggara seperti Brunei Malaysia karena telah diteliti dianggap masih terlalu pagi bahkan 18 derajat itu pun kalau kita lihat dari Sumatera Utara tadi dan juga dari Pastron UAD juga dianggap masih terlalu pagi tapi mungkin untuk menetapkan yang lebih siang Majelis Tarjih masih perlu mengkaji lagi dan mengkaji lagi karena pada tahun 2010 dulu sudah pernah dibahas untuk usulan ini tapi masih ditolak oleh Monas karena dipandang data-datanya belum cukup nah kali ini sudah dikumpulkan setidaknya hampir 20 ahli tadi kemudian juga 3 pusat studi mencoba melakukan penelitian ternyata waktu subuh itu tidak 20 atau 18 bahkan lebih kecil daripada 20 dan 18 derajat di bawah ufok tersebut ya itu barangkali tetapi ini semuanya kita masih menunggu hasil akhirnya ini sekarang sedang diselaraskan bahasanya juga data-datanya kemudian nanti akan ditanfitkan oleh PP Muhammadiyah jadi kalau sudah ditanfitkan sudah disahkan berlakunya dan saya juga mendengar katanya juga langsung dikaitkan dengan pemrograman pemrograman jam ikomah atau jam waktu sholat sehingga nanti jam yang kita pasang di mesjid-mesjid kita disesuaikan pemrogramannya supaya waktu subuhnya sesuai kalau sekarang ini waktu subuhnya masih standar kementerian agama atau yang 20 derajat sedangkan yang 18 derajat itu programnya belum ditanfitkan belum diedarkan kalau sudah diedarkan bisa disesuaikan katanya seperti itu ini bapak-bapak dan ibu sekalian supaya kita paling tidak tahu sedikit tentang landasan kenapa kemudian Muhammadiyah merubah waktu subuhnya menjadi 18 derajat itu karena ya tadi hasil penelitian bahkan sebenarnya lebih kecil dari itu saya kira demikian waktu kita sudah sampai jam 8 lebih 18 menit atau 20 menit jadi ada waktu 10 menit mungkin kalau ada yang menyampaikan pandangan pandangannya ini ini ada pertanyaan dari Pak Soleh Amini kalau dikonversikan dalam kuantifikasi waktu jam waktu sholat subuh di Jawa Tengah itu jamnya jam berapa durasi waktu subuh berapa lamanya jadi kalau waktu subuh hari ini di dalam jadwal yang menggunakan standar kementerian agama itu subuhnya jatuh pada jam 4 lebih 23 menit 4 lebih 23 menit itu adalah awal waktu subuh dengan kriteria 20 derajat posisi di bawah ufuk atau minus 20 derajat itu awal waktu subuhnya akhir waktu subuhnya kapan akhir waktu subuhnya ya sebelum terbitnya matahari sebelum terbitnya matah hari jadi kalau sebelum terbit matahari ya bisa jadi mungkin 10 derajat di bawah ufuk atau mungkin bahkan bisa 5 derajat di bawah ufuk jadi kalau apa namanya dari posisi 20 derajat menuju 10 derajat itu berarti kan bisa jadi dari jam 4 23 menit bisa ditambah sampai 40 menit bisa sampai 40 menit kalau 1 derajatnya itu dianggap 4 menit 1 derajat 4 menit berarti kalau dari 20 menuju 10 itu berarti kan 10 derajat 10 derajat kali 4 berarti 40 menit jadi waktu subuh itu ya bisa 40 menit bisa juga ditambah lagi masih kalau itu misalnya dianggapnya sebelum terbit itu sampai 5 derajat jadi kalau 20 itu jam 4 lebih 23 ditambah menjadi 15 derajat jadi 15 kali 4 berapa 60 menit 1 jam jadi 1 jam jadi jam 4 25 ditambah 1 jam jadi jam 5 jam 5 23 jam 4 23 sampai jam 5 23 tapi saya kira itu sudah sudah mendekati isrok ya katakanlah jam 5 jam 5 atau jam 5 10 menit itu kira-kira durasi waktu subuh itu ya antara 40 sampai 45 menit dari awal waktu dari awal waktu sehingga Nabi tadi di dalam hadis yang dari Abu Daud tadi disebutkan Nabi pernah sholat subuh relatif sudah terang tapi kemudian selanjutnya Nabi kembali melaksanakan sholat subuh ketika waktu masih gelap jadi mengambil awal waktu waktu masih gelap sampai beliau wafat artinya disitu memang ada varian varian yang yang memungkinkan kemudian Nabi melaksanakan pernah agak lebih siang tapi kemudian beliau menetapkan waktu yang yang lebih tepat adalah waktu yang awal waktu awal itu posisinya tadi yang kemudian majlis menetapkan 18 derajat 18 derajat itu masih gelap masih gelap itu dari Pak Soni yang lainnya ada kalau gak ada kita cukupkan Pak Samsul menggol kemudian sedikit menceng gak apa-apa ya Pak Samsul tadi hubungannya dengan perempuan yang sholat subuh itu Pak Samsul itu kan gelap-gelap gitu sekarang kan lampunya terang gimana ini menurut Pak Samsul apanya yang dimasalahkan apanya tadi kan memang tadi kan fokusnya pada waktu ya Pak ya tapi sekarang berkaitan dengan perempuan yang sholat subuh ada juga kan yang mengatakan perempuan sholat subuh boleh tapi cepat pulang jangan sampai lama-lama di mana di masjid karena biar tidak kelihatan karena mereka tidak saling melihat wajahnya gitu lah kalau 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 di Indonesia ini masjid semua terang benderang semua melihat gimana ini Pak Samsul di Arab juga terang benderang lebih terang lagi lampu-lampu di Arab itu lebih terang lagi jadi apa namanya tidak ada hubungannya itu jadi tidak masalah artinya ibu-ibu berjamaah subuh sebagaimana diterangkan oleh Aisyah tidak masalah jadi apa namanya tapi yang kita bahas hari ini kan sebenarnya adalah tentang kriteria waktu sholat subuhnya itu jadi kalau kriteria waktu sholat subuh itu memang disitu disebut masih tagelis atau golas masih gelap nah gelap atau tagelis itu karena waktu itu tidak ada cahaya lampu listrik seperti sekarang sekarang lampu listrik sudah 24 jam demikian sedemikian rupa gimana untuk bisa tagelis maka untuk mengetahui itu sekarang menggunakan alat-alat menggunakan perangkat ilmiah menggunakan rumus-rumus ilmiah sehingga golas itu kalau diposisikan matahari dalam posisi derajat berapa akan begitu nah sedangkan bagi ibu-ibu tadi ya dulu seperti itu selesai sholat mereka pulang tidak saling mengenal satu sama lain bukan karena wajahnya ditutup dengan kain tetapi karena masih gelap karena waktu itu tidak ada lampu listrik seperti sekarang kalau sekarang sudah ada lampu ya tidak masalah juga jadi apa namanya ibu-ibu sholat berjamaah lima waktu di masjid itu sesuatu yang baik tidak boleh dilarang tapi juga tidak terlalu diperintah-perintahkan tapi artinya berjamaah itu hukumnya sama baik laki-laki maupun perempuan kira-kira seperti itu ini kalau kaitannya dengan yang ditanyakan oleh Bu Main Sufanti Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam monggo Pak Razikun ini untuk waktu subuh di Jogja itu saya lihat di tanggalan Muhammadiyah itu jam 4.26 dan untuk suruhnya itu 5.40 menit kalau di rembang itu dikurangi 4 menit begitu berarti 26 menit ini untuk yang 20 derajat ini kalau sudah 18 derajat berarti itu ditambah berarti ditambah 8 20 ya tambah 8 untuk ini yang kami tanyakan untuk suruhnya itu terbitnya itu 5.40 menit berarti kalau 20 apa itu 18 derajat berarti 5 48 kalau waktu suruhnya itu enggak nambah waktu suruhnya enggak nambah berarti kalau suruhnya hanya subuhnya saja oh gitu iya kan suruhnya sudah ditetapkan derajatnya berapa itu suruhnya derajatnya mungkin minus 1 derajat atau 0 derajat oh gitu suruhnya sudah sesuai dengan ya sudah sesuai yang hanya waktu subuhnya saja yang digeser itu waktu subuh atau waktu imsaknya oh gitu saya kira subuhnya imsaknya juga apa itu waktu istraknya itu saya juga ikat mundur saya kira itu jadi kalau imsaknya subuhnya mundur 8 menit 8 menit atau 2 derajat maka imsaknya juga ikat ikat mundur 8 menit atau 2 derajat tapi waktu isroknya tetap waktu suruhnya tetap oh gitu karena suruhnya kan standarnya sudah sudah sama suruhnya kan standarnya kan minus minus 1 derajat atau mungkin 0 derajat atau plus 1 derajat antara itu saya lihat kalau suruh itu hitungannya berapa yang tepat kalau ini memang di tanggal Saramawadiyah itu 540 ya di Jogja itu dari Jogja 540 dan di Jogja untuk subuhnya 426 tanggal 26 tanggal ini tanggal 16 ini ya betul jadi antara Jogja dengan Solo itu perbedaannya sekitar 2 menit ya 2 menit saya lihat 2 menit kalau di Rembang 4 menit minnya 4 menit betul ya berarti kalau kita berarti suruhnya tidak dirubah ya suruhnya tidak berubah suruhnya tidak berubah tadi bagus untuk jadwal tadi apa itu waktu diantara Aden dan Ikomah juga diprogram itu di jadwal itu kira-kira kita tunggu saat itu saya mendengar dari Pak Susegnan katanya sudah diprogramkan itu mudah-mudahan Alhamdulillah saya tunggu itu Pak saat itu untuk masjid-masjid Muhammadiyahnya ini kemudian dari Pak Abdul Kohar Al-Asri Apakah boleh sholat rawatib sendiri tanpa azan dan ikomah sholat rawatib boleh Pak jadi apa namanya kalau kita sedang jauh dari masjid misalnya mungkin dalam keadaan safar atau apa kita jauh dari masjid kemudian kita sholat subuhnya sendiri mungkin di rumah atau di mana ketika masuk waktu subuh kemudian kita laksanakan sholat kobliyah subuh yang sering kita kenal dengan sholat sunat fajar kita laksanakan maka justru itu harus kita manfaatkan karena rokatal fajri khairun minat dunya wama fiha dua rekaat di waktu fajar atau sholat sunat fajar atau kobliyah subuh itu nabi katakan khairun minat dunya wama fiha lebih baik daripada dunia dan seisinya makanya kita laksanakan baik kita dalam kondisi sendiri di rumah mungkin dalam kondisi jauh dari masjid atau bagaimana kita atau mungkin kita sedang berhalangan untuk berangkat ke masjid ya kita tetap laksanakan sholat sunat fajar setelah itu kita laksanakan sholat subuhnya syukur berjamaah dengan keluarga dan sebagainya dan sebagainya itu Pak Abdul Qahar Al Asri dari mana ini saya kira cukup untuk hari ini sudah jam 8 lebih 33 3 menit kurang lebihnya mohon maaf mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan kita akhiri dengan kafaratul majlis subhanakallah terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.